Lembah patah hati jilid 12. Siapa tahu dengan demikian ia telah terjebak. Ketika kedua senjata itu beradu, lantas terdengar suara kerak sepasang gaotannya Syok Beng Iesu lantas dibabat olah rodanya Tiau Guantaisu. Syok Beng Iesu terperanjat, ia kerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, hendak menarik kembali senjatanya. Siapa tahu saat itu dari samping ada angin tajam yang menyambar badannya. Ternyata Tiau Guantaisu ketika roda di tangannya sedang melibat senjata lawannya tangan kanannya lantas bergerak, roda yang tajamnya luar biasa itu dengan cepat lantas menyambar songpin. Syok Beng Iesu tidak keburu menyingkir, bawah ketiaknya lantas terbelah, setelah mengelurkan jeritan ngeri, ia lantas rubuh. Tongpun Hua Oshio yang menyaksikan kejadian tersebut, bukan kepalang kagetnya, hampir saja tertikam oleh pedang Lin Choei. Setelah menyingkirkan serangan Lin Choei, ia buru-buru mundur tubuhnya dan loncat naik ke atas genteng. Lin Choei tidak mau memperti, ia memburu dan lompat naik ke atas genteng juga. Tapi baru saja menginjak genteng, dari empat penjuru lantas terdengar suara riuh, lepaskan anak panah satu sebantar saja, anak panah dari berbagai penjuru lantas menyambar seperti hujan. Betapapun tingginya kepandayan Lin Choei, apalagi lengan kirinya sudah kutung dan mengeluarkan banyak darah serta sudah lama bertempur, sudah tentu tidak sanggup melayani datangnya anak panah seperti hujan. Sebentar saja sudah ada beberapa batang anak panah yang menancap di badannya. Ia merasa pundaknya yang kena anak panah itu seperti kesemutan, maka lantas mengerti kalau anak panah itu ada racunnya ia lalu lompat melesat ke atas genteng yang berdekatan, pedangnya diputar laksana titiran, ia menyerbu kepala orang-orang yang melepaskan senjata gelap itu. Sebentar saja dari sana sini terdengar suara jeritan saling berganti, ternyata sudah ada kira-kira delapan orang binasa di bawah pedangnya. Tapi badannya Lin Choei sendiri juga sudah seperti binatang landak, penuh dengan anak panah yang menancap. Sebentar saja dari sana sini terdengar suara jeritan saling berganti, ternyata sudah ada kira-kira delapan orang binasa di bawah pedangnya. Tapi badannya Lin Choei sendiri juga sudah seperti binatang landak, penuh dengan anak panah yang menancap. Sambil jongakan kepala dan ketawa bergelap-gelap ia berseru. Puas. Puas tanda seru kemudian badannya menggelinding dari atas genteng. Sekarang di antara ketua sembilan partai itu, keculi Buye Totiang yang terluka, cuma tinggal ketua Sia Olimpei, Piao Guantaisu seorang saja yang masih hidup dalam keadaan utuh. Gow Yapa mengucurkan air mata, dalam hati berkata, Saudara Ho, jangan salahkan aku tidak bisa menolong dirimu, siapanya nak ketua dari sembilan partai, hari ini hampir semuanya binasa di lembah kuiko, di luar dugaan, dalam keadaan putus asa itu, tampak satu bayangan orang yang muncul dari lembah bagian belakang dan mendatangi ke arah mereka dengan cepat sekali. Gow Yapa berdin dengan mata beringas, lalu berkata kepada Tiauf Goan Taisu, Taisu harapkah suka keluar dari lembah ini, biarlah aku yang adu jiwa dengan kawanan bangsat dari Hyankui kau ini sababis berkata, sambil menenteng pecutnya, ia maju menyambuti orang itu. Siapanya nak ketika orang itu sudah berada dekat lantas berseru, Gow To'ako, apakah kau yang berada di situ Gow Yapa hampir saja menjerit kegirangan bukankah itu Saudara Ho nya yang ia hendak ditolong? Memang besar. Orang itu adalah Hokie yang pada tiga hari berselang menyerbu ke lembah kuikop dengan seorang diri. Gow Yapa dalam girangnya lantas melompat ke atas genteng, tapi baru saja kakinya menginjak genteng, anak panah sudah menyambar dari berbagai penjuru. Karena ia ada mempunyai ilmu kebal yang tidak takut segala senjata terhadap anak panah yang menyambar dirinya seperti hujan ia tidak hiraukan sama sekali. Bahkan ia lantas menerjang ke arah orang-orang yang melepaskan anak panah itu. Maka sebentar saja sudah banyak jiwa melayang di tangannya, sisanya terpaksa pada melarikan diri. Gow Yapa lantas menghampiri Hokie dengan suara sembriya berkata, Saudara Ho, aku mencari kau setengah mati Hokie belum sempat menjawab, tiba-tiba ada satu bayangan putih dengan kecepatan bagaikan kilat lari keluar dari belakang lembah. Ketika Hokie melihat siapa orangnya wajahnya nampak aneh sambil menarik dirinya Gow Yapa berkata, Gow To Ako, mari kita lekas pergi dari sikapnya Hokie rupa-rupanya merasa segan bertemu dengan orang baju putih itu. Ketika Gow Yapa mengawasi, orang baju putih itu ternyata ada Lin Heng, ia lantas berkata, Saudara Ho, itu apa bukannya Nono Lin Heng? Dia bukan Nono Lin, melainkan anak perempuannya Chiantok Jin Mo dari Hian Kui Kau Gow Yapa yang mendengar keterangan itu matanya lantas merah. Ia berkata pelan kita jangan pergi dulu para ketua dari partai telah binasa di tangan ayahnya, biarlah kita dari dirinya mencari sedikit modal. Sehabis berkata, ia lantas maju memapaki sambil menenteng pecutnya. Hokie buru-buru menarik tangannya seraya berkata, Gow To Ako mari kita pergi. Kita tinggalkan lembah Kui Kho ini dulu sebentar kemudian, Jepeng sudah berada di depan mereka. Nona itu dengan air matu berlinang tangannya membawa sebuah panci kecil warna merah. Begitu berada di depan Hokie, lantas berkata dengan suara duka. Engkokie, sekalian kalau hendak pergi seharusnya juga mengizinkan aku yang bernasib malang ini turut mengantarkan. Bendera kecil ini kau boleh bawa terima kasih atas budi kebaikan Nona. Budi kebaikanmu ini aku seorang sihot tidak akan melupakan untuk selama-lamanya, sayang, kita satu sama lain berdiri sebagai musuh. Dengan perbuatanmu yang mencuri bendera untuk mengantarkan aku, apakah tidak takut nanti akan dapat marah kau cu? Berkata Hokie dengan suara terisak-isak. Aku merasa bersyukur bisa mendapat kecintaanmu, badanku ini mesti akan hancur lebur juga tidak mampu membalas kecintataanmu. Sekalipun untuk kau aku harus dihukum mati oleh Hayah, aku juga adalah Hokie merasa sangat terharu. Ia tidak bisa menjawab apa-apa, kemudian berpaling dan berkata kepada Gow Yap Pa, mari kita pergi. Dengan mat mendelong dan mulut menganga. Gow Yap Pa merasa heran atas perhubungan Nona itu dengan sahabatnya, ada apa sebetulnya di antara mereka? Kau, dia tapi apa yang hendak ditanyakan, ia kebingungan sendiri. Hokie nampak bimbang tapi kemudian bisa mengambil keputusan dengan cepat, ia segera melompat melesat sambil mengajak kawannya, Gow To Ako jangan sia-siakan waktu. Kita bisa masuk, masakah tidak bisa keluar sehabis berkata, orangnya sudah berada tiga tombak lebih jauhnya. Tapi baru saja ia melayang turun, mendadak dari atas sebuah rumah ada melayang turun dua bayangan di depan matanya, Kemudian berkata sambil ketawa dingin, bocah si Ho, kau anggap sepi lembah kuiko ini dua orang itu satu adalah Hyantun Tiancun Chee Kong Hon Seorang satunya lagi adalah seorang perempuan pertengahan umur berwajah putih kelimis, yang Hokie belum pernah lihat. Ia adalah Hong Ho Aju, salah satu tongcu dari Hyantun Kui Kau. Hokie yang sedang besar dan cupat hatinya, dengan tanpa banyak bicara lantas menyerang kedua orang itu dengan hebat. Anjing cilik, sungguh besarnya limu bentaknya Chee Kong Hon, seraya menyambuti serangan Hokie, Tiao Guantai Su yang saat itu sudah menyusul lantas maju dan berkata dengan suara bengis, dengan berduaan mengerubuti satu orang apa itu perbuatan orang gagah? Marilah kalian mencoba mengadu dengan tulang-tulangku yang sudah bangkotan ini. Sehabis berkata lalu mendorong kedua tangannya dari situ meluncur keluar satu kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat. Hui Tuntian Cun ketawa terkekeh-kekeh bersama Hong Ho Aju coba menyambuti serangan Tiao Guantai Su. Setelah terdengar suara beradunya kekuatan tenaga dalam dari kedua pihak, ketiga orang itu nampak pada mundur satu tindak. Hong Ho Aju sambil menenteng tongkatnya yang bentuknya aneh, maju memelbuntak, Kepala gandul, kematianmu sudah berada di depan mata, apakah kau masih berani berlaku ganas Tiao Guantai Su dengan kedua rodanya menyambuti tongkatnya Hong Ho Aju? Hui Tuntian Cun turut menyerbu, dengan berduaan mengerubuti Tiao Guantai Su. Pertempuran berjalan sepuluh jurus lebih. Tiao Guantai Su lalu mengeluarkan bentakan keras, sepasang rodanya melesat keluar dari tangannya. Hong Ho Aju berdua lantas memencarkan diri, mereka lalu pentang jalannya yang terbuat dari benang baja untuk menjaring Tiao Guantai Su. Roda Tiao Guantai Su yang berbentuk jaring telah jatuh di tanah. Saat itu dari empat penjuru lantas muncul Xiang Hang Xiang, Bupin, Tong Pun Huo Shio Tiao Guo dan lain-lainnya mengurung Tiao Guantai Su. Tiao Guantai Su menampak keadaan demikian telah menghela nafas panjang, lalu berkata pada Gow Yapa dan Hokie. Lolap sudah keluarkan kepandayan dan tenaga, apa mau musuh terlalu kuat, rupa-rupanya agak kesukar keluar dari kepungan ini, biarlah Lolap korbankan jiwa sendiri biar bagaimana juga akan berusaha untuk melindungi si Chu keluar dari bahaya. Ya bagaimana Tai Su bisa berkata begitu? Kita bersama-sama mati juga kita bersama-sama menjawab Hokie. Ucapan Lol Si Chu benar. Kalau begitu biarlah lolap dengan sepasang tangan ini yang membuka jalan, untuk kawanan iblis ini, berkata Tiao Guantai Su sambil langgukan kepala, kemudian keluarkan pekihkan nyaring dan gerakan kedua tangannya, benar saja ia menerjang lebih dulu. Hokie dan Gow Yapa cepat menyerbu untuk menerobos keluar dari kepungan. Orang-orang Hiankui Kau jumlahnya semakin banyak hingga mereka bertiga terkurung semakin rapat. Tapi karena Tiao Guantai Su bertiga sudah bertekad bulat hendak melawan sampai titik darah penghabisan, maka sedikit pun tidak merasa kedar. Bertempur sudah hampir satu jam lamanya badan Hokie bertiga sudah pada terluka hingga darah membasai tubuh mereka. Pertempuran demikian berlangsung terus sampai setengah hari lamanya, Tiao Guantai Su sudah membinasakan lima sampai enam Hiucu, di badannya sudah penuh darah. Tapi orang-orang Hiankui Kau bukan menjadi kurang, bahkan semakin banyak jumlahnya. Tiao Guantai Su lalu berkata sambil menghela nafas. Jika si Chu kalau tidak mau dengar perkataan lolat, sekarang aku terkubur bersama-sama dalam lembah Kui Kok sehingga tidak seorang pun juga yang bisa menyampaikan kabar satu laki-laki bisa binasa di medan perang juga merupakan satu kehormatan besar. Taisu kita bunuh saja, jawab Hokie. Tapi baru berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar seruan Goyapa yang sudah terkena senjata bokornya Tongpun Huoshio, sehingga badannya sempoyongan. Tiao Guantai Su buru-buru mendekati Goyapa untuk memberi perlindungan. Tiba-tiba di dampingnya ada menyambar angin dingin, ia menyambuti, tangannya telah beradu dengan tangan Bopin. Pada saat itu juga, lengan kiri Tiao Guantai Su mendadak merasa sakit, agak defa ada hawa dingin yang menyusup masuk terus-masuk terus ke dalam dada Tiao Guantai Su terperanjat, ia buru-buru kerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk menutup jalan darahnya. Dengan demikian ia cuma bisa melayani musuh-musuhnya dengan satu tangan kanan saja. Tidak antara lama Hokiep undaknya juga keserempet senjatanya Hui Tuntian Chun dan ketika menerjang maju kebetulan berpapasan dengan Bopin. Bopin lantas berkata sambil ketawa dingin. Bocah, apakah kau masih ingin menuntut balas? Orang Sibo akan suruh kau merasai rasanya Hui Syebiat Kut Chiang. Ucapan Bopin itu ditutup dengan satu serangan yang dinamakan Hui Syebiat Kut Chiang itu. Hokie terpaksa menyambuti dengan kedua tangannya. Ketika tangan mereka beradu, bau amis lantas menusuk hidung Hokie ia lantas merasa seperti ada hawa dingin menyerbu ke dalam badan jah, kepalanya pujeng, sehingga mundur sempuyongan. Xiang Hang Xiang yang menampak keadaan demikian, senjatanya lantas meluncur keluar dari tangannya mengarah geper Hokie. Tiao Go Antaisu menampak Hokie seperti orang bingung, bukan main kagetnya lalu menyambar senjata pecutnya Go Yapa, kemudian disambitkan menyambuti serangan Xiang Hang Xiang. Tatkala kedua senjata itu beradu, kedua-duanya lantas jatuh di tanah. Saat itu mendadak terdengar suara bentakan nyaring halus, kau cu ada perintah, semua berhenti bertempur Hui Tuntian Chun yang mendengar itu, terpaksa urungkan maksudnya ketika ia berpaling, lantas dapat lihat Jepeng berdiri di atas genteng sambil membawa Leng Kie, bendera perintah. Orang-orang Hian Kui Kau yang melihat Leng Kie itu lantas pada berhenti dan bergerak mundur. Bopin lantas maju dan bertanya sambil menyoja, nona peng, bukankah kau sedang tak enak badan? Mengapa tidak mengasuh di kamar, sebaliknya datang kemari menyampaikan perintah kau cu ada perintah, supaya mengantar keluar Ho Siao Hiap bertiga dari Lembah Kui Kok siapa saja dilarang merintangi, barang siapa yang melanggar perintah ini akan mendapat hukuman berat, jawab Jepeng sambil ketawa hambar. Semua orang yang mendengar itu pada saling memandang. Ho Pin agaknya tidak percaya tapi ia tidak berani mengutarakan hanya serunya, benarkah kau cu ada perintah mengeluarkan mereka bertiga dari lembah ini botong cu, ucapanku mungkin bisa bohong, tapi apakah Leng Kie ini juga palsu? Bopin merah wajahnya tapi ia masih merasa sangsi. Maka dianggiam memberi isyarat kepada salah satu Hi Ho Chu supaya berlaku dengan damgiam untuk mencari keterangan pasti, kemudian ia berkata pula sambil ketawa, kalau benar Nonaje ada membawa perintah kau cu, sudah tentu kita akan turut, sehabis berkata, ia lantas sulapkan tangannya, hingga orang-orang yang mengurung Hau Kie bertiga lantas membuka jalan. Tiaw Go Antaisu yang menyaksikan orang-orangnya Hian Kui kau benar saja lantas pada mundur, lalu ajak Go Yapa berlalu. Go Yapa meski tolol tapi dalam saat bahaya masih ingat sahabatnya. Ketika hendak berlalu ia masih ingat dirinya Hau Kie yang dalam keadaan tingsan. Ia lantas gendong sahabatnya itu, lalu berjalan dengan tindakan lebar. Jalan belum berapa jauh tiba-tiba di belakangnya ada suara orang berkata, Taishu harap suka tunggu sebentar Tiaw Go Antaisu hentikan tindakannya, ia dapat lihat bahwa orang yang menyusul itu ternyata Jiepeng adanya. Karena belum tahu apa maksudnya, paderi itu diangdiam sudah waspada. Jiepeng menyaksikan Tiaw Go Antaisu masih bersangsi ia tahu bahwa paderi itu ternyata salah faham, maka lalu berkata padanya, Taishu jangan bingung, aku datang ada membawa obat buat Hosya Oh Hiap. Ia lalu mengeluarkan dua botol kecil dan diberikan kepada Tiaw Go Antaisu. Setelah menyambuti obat itu, Tiaw Go Antaisu sudah hendak berlalu lagi. Taisu tunggu dulu aku hendak bicara, Jiepeng berkata pula dengan cemas. Harap Lisi Culekas sedikit. Pin Cheng tidak bisa tunggu lama-lama obat dalam botol itu ada obat pembunah racun khusus bikinan kami, sebetulnya sangat berbisa, maka hanya khusus untuk menyembuhkan orang yang kena serangan Hosya Ibiat Kut Chiang. Kalau digunakan buat penyakit lainnya, bukan saja tidak berhasil bahkan sangat membahayakan jiwanya. Dan lagi kalian hendak keluar dari depan ada sangat sukar karena di sana telah terjaga ketat. Tapi di belakang kosong Jiepeng selagi masih bicara mendadak bernenti, kemudian berkata pula dengan perasaan gelisah, mereka sudah mengejar lagi, lekas ikut aku, Tiaw Go Antaisu pasang telinga, benar saja ada suara riuh yang makin lama makin dekat. Maka lantas menarik tangan Go Yapa, mengikuti jejaknya Jiepeng lari ke belakang lembah. Bupin sebetulnya mencurigai perbuatan Jiepeng, tapi takut kepada Leng Kie, ia tidak berani merintangi berlalunya Tiaw Go Antaisu bertiga. Pada saat itu mendadak orang yang disuruh oleh Bupin sudah balik sambil berseru, Bu Tong Chu, jelaka perintah Norm Jiepeng tadi adalah palsu, Leng Kie juga ia dapat mencuri. Kau Chu kini sedang gusar, perintahkan kita supaya lekas kejar mereka. Bupin sangat gusar, ia segera perintahkan semua orang-orang Hian Kui Kau mengejar serta menjaga semua tempat, jangan sampai mereka lolos. Sedang ia sendiri bersama dua Hyo Chu lari mengejar ke bagian belakang. Jiepeng yang memimpin Tiaw Go Antaisu bertiga, ketika tiba di belakang lembah telah dapat lihat ada empat anak buah Hian Kui Kau yang menjaga. Jiepeng memberi isyarat kepada Tiaw Go Antaisu, pada ritua itu mengerti, lalu kerahkan kekuatan tenaga dalamnya sebentar kemudian sambaran angin hebat menyerang pada empat orang itu. Kasihan bagi mereka yang belum tahu apa yang sedang terjadi tahu-tahu sudah dibikin terpental oleh serangan Tiaw Go Antaisu bersama Jiepeng sampai empat tombak jauhnya dan lantas binasa seketika itu juga. Menampak empat orang itu sudah binasa. Jiepeng buru-buru berkata, mereka segera akan mengejar kalau terlambat barangkali sulit keluar dari lembah ini. Tolong Taisu lindungi Housyau Hiap berlalu dari sini, biarlah di sini aku yang merintangi mereka, Tiaw Go Antaisu memandang Jiepeng sejenak, lalu menjawab. Bagaimana Nona bisa berkata demkian? Menolong Housyucu adalah kewajiban lolap. Kalau Nona berada di sini sendiri, lolap merasa tidak enak, mengapa tidak bersama lolap keluar dari lembah kuiko ini, kemudian kita mencari daya upaya lagi. Taisu tidak boleh berdiam di sini terlalu lama, kalau terlambat sedikit, barangkali tidak bisa keluar lagi. Aku memang a-a-a orang hian kuikau mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku. Aku cuma ada sedikit perkataan, tolong Taisu sampaikan kepada Housyau Hiap, katakanlah saja bahwa aku Jiepeng yang bernasib malang akan menantikan padanya di lembah kuiko. Belum habis perkataannya, Jiepeng sudah menangis sedih sekali. Sesaat itu, suara Riu sudah semakin dekat, maka Jiepeng lantas mendesak Tiaw Go Antaisu supaya lekas berlalu. Ketika Bopin bersama orang-orang hian kuikau tiba di situ, Tiaw Go Antaisu bertiga sudah berada enam tombak lebih dari lembah kuiko, maka terpaksa ia balik ke kuikok untuk memberi laporan. Setelah berada jauh dari kuikok dan melihat sudah tidak ada orang mengejar, Tiaw Go Antaisu baru bisa bernapas. Tapi ketika menampak Housyau keadaannya sangat payah, lantas berkata kepada Gou Yapa, Gou Shichu, aku lihat Housyichu lukanya sangat parah, mari kita mencari tempat untuk menolongi Housyichu lebih dulu. Gou Yapa mendengar perkataan Tiaw Go Antaisu, baru ingat kalau Housyau masih pingsan, maka lantas menjawab, Aku tidak mempunyai pikiran apa-apa asal bisa menolong jiwanya Saudara Ho, bagaimana saja kehendak Taisu, aku menurut, tidak antara lama, mereka menemukan sebuah kudil tua yang sudah rusak keadaannya, mungkin sudah banyak tahun tidak pernah ada orang menempati. Tiaw Go Antaisu tidak mau ambil peduli, ia buru-buru membersihkan meja bekas sembahyang, lalu letakkan diri Hokie di atasnya, ia suruh Gou Yapa yang menjaga sedang ia sendiri pergi mencari air. Setelah kembali dengan air, ia lantas keluarkan obat pemberian Jepeng, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Hokie. Gou Yapa menampak Hokie yang sudah minum obat, tapi masih saja belum segar hatinya sangat gelisah. Sebentar duduk sebentar bangun dan sebentar berjalan mondar-mandir sambil menghela nafas. Sebentar lagi mendadak perutnya Hokie terdengar keruyukan, baru saja Gou Yapa hendak melihat apa yang terjadi, Hokie sudah menyemburkan air warna hitam darinya, air itu berbau busuk. Sebentar kemudian dari lubang pantatnya juga mengeluarkan air yang serupa. Muntah dan berak air hitam berbau busuk itu kira-kira satu jam lamanya baru berhenti. Kasihan bagi Gou Yapa yang hendak membelah kawannya, dengan tanpa merasa jijik, ia membersihkan semua kotoran yang ada di badan dan pakaian Hokie, kemudian diganti dengan pakaian baru setelah semua selesai, ia baru duduk di sampingnya. Tapi, Hokie meski sudah muntah-muntah dan berak-berak begitu banyak, namun masih belum mendusin, bahkan tidur pulas. Saat itu cuaca sudah gelap, Tiao Gou Antaiso telah selesai bersemedi, sedang Gou Yapa baru meram hendak tidur mendadak terdengar Hokie menjerit, aduh mati aku Gou Yapa yang baru saja pejamkan matanya mendadak kaget dan lantas menghampiri dan bertanya, Saudara Ho, apakah sudah baikkan Hokie membuka mata memandang keadaan sekitarnya? Ia telah dapatkan dirinya berada di dalam kudil tua, di sampingnya ada Gou Yapa dan Tiao Gou Antaiso. Ia merasa heran maka lantas bertanya pada Gou Yapa, Gou Toako bagaimana kita bisa berada di sini? Di mana orang-orang yang lainnya ia hendak bangun, tapi baru saja badannya bergerak, ia sudah pingsan lagi. Ilmu Hui sebiat kut Chiang, ciptaan Chiang Tok Jinmo benar-benar lihai, Hokie meski sudah makan obat dan mengeluarkan banyak racun, tapi kekuatannya belum bisa lantas pulih. Gou Yapa yang menyaksikan keadaan demikian, sudah ketakutan setengah mati sehingga menangis menggerung-gerung seperti anak kecil. Tiao Gou Antaiso terkejut, ia buru-buru memeriksa keadaan Hokie, ternyata Hokie cuma tidur, tidak ada halangan apa-apa. Maka lantas berkata kepada Gou Yapa, Gou Si Chu, harap sedikit tenang, Ho Si Chu yang terluka karena serangan ilmu Hui sebiat kut Chiang, barusan sudah muntah-muntah dan berak, sehingga tenaganya keluar terlalu. Banyak untuk sementara tenaganya belum bisa pulih kembali. Tidak ada bahaya apa-apa, kau boleh tak usah khawatir, Gou Yapa masih belum mau percaya, tapi ketika melihat wajah Hokie perlahan-lahan berubah merah, ia baru merasa lega. Kira-kira setengah jam Hokie telah siuman lagi, ia coba gerakan badannya ternyata sudah tidak terasa sakit, maka lantas duduk. Gou Yapa nampak sahabatnya sudah sembuh, lalu menceritakan bagaimana ia telah terluka dan bagaimana sudah terlolos dari lembah Kui Kok. Hokie buru-buru menghampiri Tiao Goan Taesu. Ia berlutut seraya berkata, Terima kasih atas pertolongan Taesu, selama Hokie masih hidup budi ini tidak akan Hokie lupakan. Tiao Goan Taesu buru-buru pimpin bangun Hokie, ia menjawab, Lolap terhadap Ho Si Chu tidak melepas budi apa-apa, hanya anak perempuannya Jiehwi, Nona Jiepeng, ia sudah keluarkan banyak tenaga untuk memberi si Chu budi kecintaan Nona itu kepada si Chu benar-benar sungguh besar sekali, padri itu lalu menceritakan bagaimana Jiepeng dengan tidak menghiraukan segala bahaya sudah memerlukan mengantar obat. Setelah berhenti sejenak, Tiao Goan Taesu melanjutkan perkataannya, Gadis itu sungguh mulia hatinya tidak boleh disamakan dengan orang-orang Hyankui kau lainnya. Kali ini barang. Kali akan menanggung dosa atas perbuatannya yang sudah mengkhianati ayahnya dan perguruannya mungkin agak sukar terhindar dari bahaya. Maka di kemudian hari Ho Si Chu harus baik-baik perlakukan padanya, Hokie tundukan kepala tidak menjawab, sedang hatinya berpikir Jiepeng adab begitu cinta terhadap diriku, beberapa kali ia telah turun tangan menolong, tanpa menghiraukan bahaya apa yang menimpa dirinya sendiri. Jika diingat bagaimana kejamnya orang-orang Hyankui kau barangkali jiwanya kini ada terancam bahaya. Tapi, ia sendiri sekarang keadaannya masih lemah sekalipun hati ingin menolong si Nona, percuma saja tidak mempunyai kemampuan. Hokie ada seorang yang berbudiluhur serta penuh cinta, terhadap kecintaannya Jiepeng, bagaimana ia tidak tahu. Maka akan ia ingat itu semua, air matanya lantas mengalir turun. Tiao Go Antaisu lantas menghibur padanya. Ho Si Chu harus pentingkan kesehatan sendiri, kita tidak boleh meneruti perasaan hati. Soal membalas budi masih ada banyak waktu, air lantaran urusanku seorang, dari sembilan partai sudah ada delapan yang kehilangan ketuanya di dalam lembah kuikok, jawab Hokie sambil menghela nafas. Go Ya Pa yang mendengarkan lalunya letuk, Saudara Ho, perkataanmu ini salah, kau harus tahu bahwa mereka telah datang karena takut tanda pusaka Kiyuhuan Lenghal ini tidak bisa menyalahkan kau. Tapi bagaimana dengan Nona Jiepeng? Apa sebabnya ia membebelah aku? Pendak kata aku Hokie meski binasa masih belum mampu membalas budinya kata Hokie. Saudaraku yang baik, jangan sekali-sekali kita berbicara tenang kematian. Apa yang kau ucapkan tadi sebetulnya sangat mudah diberes. Tunggu kalau lu kamu sudah sembuh betul, kita pergi ke puncak gunung Sin Heng, minta kepada Dit Chie Sin Leong Lo Chiam Pue supaya mau mengajari ilmu silat yang ada di dalam kitab bagian pertama. Lalu kita balik lagi ke lembah kuikok bunuh habis semua orang hian kuikau dan tolong diri Nona Jiepeng, kemudian kauin padanya. Bukankah sudah beres Hokie selagi hendak berkata tiba-tiba terdengar suara orang ketawa kemudian disusul oleh munculnya dua orang di dalam kudil tua. Tiaugo Antaisu mengira ada orang-orangnya hian kuikau yang dateng hendak menantikan mereka, maka bersama Hokie dan Gou Yapa, hampir dalam saat berbareng telah melancarkan satu serangan yang hebat. Tapi kedua orang itu tidak menyingkir atau berkelit, bahkan maju menghampiri mereka dengan kecepatan bagaikan kilat sudah menyekal pergelangan tangan Tiaugo Antaisu. Kemudian berkata dengan suara perlahan, Taisu jangan kaget akulah yang datang, sehabis berkata lantas keluarkan ketawanya bergelak-gelak. Ketika ketiga orang itu menegasi lantas pada berdiri melongo. Kiranya orang yang menyekal tangan Tiaugo Antaisu tadi adalah seorang tua yang berambut putih tapi mukanya masih kelihatan merah segar. Orang tua itu memakai pakaian ringkas warna kelabu, alisnya yang putih meletak itu panjang sekali hingga hampir menutupi matanya. Tongkat kanannya lebih panjang daripada tangan kirinya. Dengan metu yang tajam ia mengawasi ketiga orang di depannya. Ketiga orang itu tidak kenal pada orang tua yang baru datang itu. Selagi mereka masih pada merasa keheran-heranan, di belakang orang tua itu tiba-tiba terdengar suara orang tertawa, goyapa yang adatnya tolol beranggasan tidak memikirkan apa yang akan terjadi, sudah lantas lompat mau menghajar orang yang ketawa barusan. Tapi ketika melihat siapa orangnya ia bengong sejenak, kemudian berseru, Saudara Ho, apakah orang ini bukannya Nona Lin Heng yang kau pikiris yang hari malam pada saat itu? Ho Kye baru bisa melihat tegas bahwa orang tua itu memang bukan lain Lin Heng adanya, dengan girang ia lantas berseru, Nona Lin Heng tidak menantikan Ho Kye melanjutkan pertanyaannya, dengan wajah merah jengah ia menegur, Saudara Ho Kye, kau bagaimana si Ho Kye mengerti? Maka ia lantas merubah perkataannya. Lin Lin Heng Tue, apa selama ini kau ada baik? Lin Heng lalu menjawab sambil kedipkan matanya, apa Saudara Ho juga baik-baik saja? Ho Kye menanya pula sambil menunjuk si orang tua beralis putih, Tiam Pue ini apakah dengan cepat Lin Heng menjawab, Oh, iya, aku belum perkenalkan kepada kalian. Ini adalah suhuku, ia lalu menunjuk Ho Kye dan berkata kepada suhunya. Ini adalah Ho Syao Hiap, Ho Kye, Ho Kye juga diperkenalkan Tiaw Go Antaisu dan Go Yapa kepada Cip Cie Sin Ong. Orang tua itu lalu berkata, Aku siorang tua pernah mendengar Heng Cie berkata bahwa kau ingin pergi ke Kui Kok untuk menuntut balas sakit hati ayahmu. Sayang aku datang terlambat, sampai Taisu sekalian mengalami kesulitan. Harap Taisu dapat memaafkan, kemudian ia berkata kepada Ho Kye, Kau sungguh sangat berani. Dengan seorang diri berani menerjang Kui Kok, benar-benarnya limu tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, cuma Ho Kye tidak menantikan orang tua itu berkata sampai habis, ia segera memotong, Bo Ampua bukan tidak tahu akan kekuatan diri sendiri, karena Cian Top Jin Mo itu dengan Bo Ampua E mempunyai permusuhan yang sangat dalam. Bo Ampua E juga tahu bahwa diri sendiri tidak bisa menandingi dia, tapi Bo Ampua E baru merasa puas jika sudah menyerbu Kui Kok sekalipun harus mengorbankan jiwa, apa dengan tindakanmu ini tidak menyanyiakan harapan dari ayahmu di alam Baka Ho Kye tidak bisa menjawab, ia berdiri sambil menundukan kepala. Tiba-tiba ia ingat kembali akan kematian ayah dan suhunya maka dengan tidak terasa lagi air matanya mengalir deras. Cik Cie Sin Ong melihat keadaan yang mengharukan demikian, lalu menghela nafas berulang-ulang kemudian berkata pula, Sebaiknya tidak perlu menyalahkan kau, Lohu yang masih bertetangga dengan suhumu dan dengan kehenjia kau juga bersahabat, biarlah aku sekarang membantukan supaya kau dapat mencapai maksudmu. Semua pelajaran terdapat dalam Hian Kui Pit Kip bagian pertama Lohu akan ajarkan kepadamu, tetapi Ho Kye lantas menjawab, Maaf Loh Chiam Pue, suhu Bo Am Pue itu anteng lojin, sebelum menutup metel, telah memerintahkan Bo Am Pue menyelesaikan satu urasan besar. Sampai kini belum sempat Bo Am Pue melaksanakan, maka andai kata Bo Am Pue caturut Loh Chiam Pue ke Sin Hong, rasanya tidak-tidak mempunyai hati untuk belajar, oleh karenanya mungkin akan mengecewakan jerih payah Bo Am Pue. Tentang pelajaran ilmu silat itu, terpaksa Bo Am Pue akan terima setelah Bo Am Pue kembali dari lem, Hei, ai yaa, kau sungguh berbakti. To anteng lojin yang mempunfai murid seperti kau ini, aku percaya arwahnya di alam bakat tentu merasa puas, kata Cip Cie Sin Hong sambil menghela nafas. Ho Kye lalu berkata kepada Gou Yapa, Gou To Ako, kau boleh temani Taisu ikut Cip Cie Lo Chiam Pue pergi ke puncak Gunung Sin Hong untuk berdiam sementara waktu lamanya. Kalau nanti aku berdiam sementara lamanya. Kalau nanti aku sudah kembali dari lem, Hei, nanti aku akan mencari kau lagi. Tetapi Gou Yapa Lantas menjawab, sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Tidak bisa, tidak bisa kau mau suruh aku tinggal seorang diri, aku tidak mau. Kemana saja kau pergi aku mau ikut. Sekalipun kau pergi mati, aku juga mau turut terus, Lim Heng mendengar ucapan orang tolol itu yang mengoceh tidak keruan, lantas membentak. Gou Yapa mendelikan matanya dan berkata dengan suara gusar, ada urusan apa dengan kau lelaki palsu. Saudara Ho adalah sahabat karib. Aku boleh sesuka hati mengucapkan apa saja, ada hubungan apa dengan kau perkataan Gou Yapa ini membuat Lim Heng malu dan gusar, maka ia jadi sengit dan menyerang. Gou Yapa yang diserang Lim Heng jatuh jungkir balik dan membentur tembok, tetapi Gou Yapa segera lompat bangun lagi dan berkata pula dengan suara gusar, kau berani-berani permainkan aku? Apa kau kira Gou Toayamu takut padamu cepat-cepat ia mencabut pecutnya lalu dengan senjata ini ia menantang Lim Heng berkelahi. Hau Kye yang menyaksikan keadaan demikian lalu menarik tangan Gou Yapa. Gou Toayamu, katanya. Kau benar-benar keterlaluan. Sedikit-sedikit hendak marah. Masih banyak urusan yang harus kita selesaikan dan Nona Lim ini toh tidak mengatakan apa-apa kepadamu, buat apa kau jadi gusar serupa ini. Tetapi Gou Yapa yang hatinya masih mendongkol, lantas menjawab, kenapa dia maki-maki orang? Aku Gou Yapa toh bukan anak kemarin sore Hokiye sudah mengetahui, memang begitu tolol adatnya sahabatnya ini, maka hanya bisa gelengkan kepala serbare berkata, sudah, sudah. Aku ajak kau jalan sama-sama, jangan ribut-ribut lagi dengan Nona Lim, Gou Yapa baru kegirangan, lalu simpan kembali senjatanya. Lim Heng yang masih mendongkol, lalu menarik tangan Suhunya sambil berkata, Suhu, mari kita pergi. Kelihatannya mereka tidak bisa ikut kita, tapi Cip Cie Sin Ong lantas menjawab sambil tersenyum, Heng Jia kau jangan marah dulu. Bocah se-gou itu tidak jahat, cuma adatnya agak kasar, lagi pula tolol, Suhu masih mengatakan dia tidak jahat. Tadi dia memakai Heng Jia begitu rupa, nanti Heng Jia akan hajar mulutnya sampai giginya rontok. Heng Jia jangan membawa adatmu sendiri, kalau kau tidak mau dengar perkataan Suhumu, nanti Suhumu tidak sayang lagi padamu. Lim Heng justru paling takut kalau tidak disayang oleh Suhunya maka ketika mendengar ancaman Suhunya itu lantas diam. Cip Cie Sin Ong lalu berkata kepada Hokiye, Begitu juga baik, kalau kau sudah kembali dari Lem Heng, lekas datang ke puncak Gunung Sin Hang mencari aku, jangan membuang-buang waktu. Sehabis berkata begitu, bersama Tiaw Goan Tai Su dan Lim Heng meninggalkan kuil tua itu. Beberapa lama kemudian Hokiye bersama Gow Yapa juga berangkat menuju ke Lem Heng. Hari itu mereka tiba di satu kota di pantai laut. Kota itu sangat ramai tapi Hokiye tidak mempunyai kegembiraan menikmati keramaian kota, ia hanya mencari rumah penginapan untuk bermalam. Esok paginya setelah menanyakan kepada pelayan rumah penginapan tentang jalanan yang menuju ke Lem Heng, lantas berlalu. Tiba-tiba di belakangnya ada orang yang memanggil, Ho Syao Hiap, apakah kau hendak ke Lem Heng? Hokiye terperanjat, mengapa ada orang yang tahu kalau ia hendak ke Lem Heng? Ketika ia berpaling ternyata orang yang menegur padanya itu adalah Aoyang Hiya. Aoyang Ciampuace, mengapa kau juga berada di sini? Ia balik bertanya. Aku barusan tanya kau, sekarang sebaliknya kau yang tanya aku. Sungguh bagus sekali perbuatan kalian, kabur keluar dari Kwi Kok meninggalkan aku sendirian di sana. Hampir saja tulang-tulangku yang bangkotan ini hancur di lembah Kwi Kok, Hokiye tidak bisa menjawab, mukanya merah seketika. Kau jangan kesal dulu, Aoyang Hiya berkata pula. Masih ada soal yang mengenaskan, aku nanti beritahukan kepadamu. HMM, asal kau jangan gelisah, Aoyang Ciampuace, soal apakah ini Hokiye bertanya. Aoyang Hiya lalu menceritakan bagaimana Jiepeng telah berhasil mencuri Lengki dan kemudian mengeluarkan perintah palsu untuk menolong Hokiye dan kawan-kawannya keluar dari Kwi Kok. Setelah Hokiye dan kawan-kawannya berlalu Ciantok Jien Moe lalu mengejar sendiri, tapi tidak berhasil menyandak diri mereka. Dalam gusarnya, ia lantas tangkap Jiepeng dan dimasukkan ke dalam penjara. Hokiye yang mendengar berita itu lantas naik darah. Tapi ia tahu bahwa saat itu meskipun ia kembali ke Kwi Kok juga tidak ada gunanya, bahkan akan mengantar jiwa saja. Maka lalu berkata kepada Aoyang Hiya, Lociampuace, kita sekarang hendak mencari perahu itu untuk ke Lenghei. Lociampuace hendak kemana silahkan tapi Aoyang Hiya lantas menjawab sambil tertawa, Hociya Ohiap, aku juga akan ke Lenghei, apa? Kau juga akan ke Lenghei Hokiye melengak. Aku bahkan sudah menyediakan perahu untuk kalian, Hociye memandang Aoyang Hiya dengan sorot matanya penuh keheranan. Apa kau tidak percasa? Baiklah aku beritahukan padamu. Setelah aku kabur dari Kwi Kok, aku terus mengikuti jejakmu. Tadi malam ketika kau dan Gohoyapa menumpang di rumah penginapan, aku lantas pergi ke pantai menyewa satu perahu besar, untuk kita pakai belayar hari ini. Sekarang kau tentunya akan percaya ucapanku Hociye sangat girang berulang-ulang. Ia berkata, Lociampuace kau begitu baik terhadap aku, sungguh aku tidak tahu harus bagaimana aku membalas budimu ini, kita berkenalan bukan satu hari saja, apakah perlu bicara tentang budi? Mari kita jangan menyianyikan waktu lagi kita segera berangkat, bertiga lalu naik perahu yang sudah disewa oleh Hauyang Hiya lalu belayar. Dalam perjalanan di atas air itu, Hauyang Hiya dengan duduk di bagian kepala perahu sambil menenggak arak sepuas-puasnya. Ketika seng malam tiba, Hauyang Hiya masih saja belum mau masuk ke dalam, nampaknya ia sudah mulai mabuk. Saat itu mendadak geledek berbunyi kemudian disusul oleh jatuhnya badai dan angin puyuh. Tapi, Hauyang Hiya tetap enak-enakan minum arak, tidak pedulikan datangnya hujan dan angin, seolah-olah itu semua tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan dirinya. Hujan dan angin makin lama makin lebat. Tukang perahu berusaha sebisa-bisanya untuk menahan perahunya jangan sampai terkena oleh hombak tapi nampaknya tidak berhasil. Setelan keadaan sudah sangat berbahaya sekali. Tukang perahu lantas memanggil Haukiai supaya Eka Sajak Auyang Hiya masuk ke dalam. Haukiai nampak orang tua itu sudah basah kuyuk dengan air hujan, tapi nampaknya masih tidak ambil peduli, ia masih enak-enak minum araknya. Terpaksa Haukiai pondong padanya dan setelah berada di dalam, lalu disuruh tukar pakaiannya. Mendadak seperti ada benda keras menimpa badan perahu, kemudian disusul oleh suara tukang perahu yang memberikan peringatan. Cuan Tuan, hati-hati tapi kemudian perahu itu lantas disapu oleh badai, setelah terdengar suara jeritannya tukang perahu, badan perahu itu lantas hancur berkeping-keping. Haukiai hendak menolong kedua kawannya tapi sudah tidak keburu, maka lantas menyambar sepotong kayu yang mengembang di atas air. Meski mengamuknya badai itu tidak lama, tapi sudah tidak dapat menolong nasibnya tukang perahu itu. Haukiai seorang diri terumbang ambing sambil pelukis sepotong kayu dalam keadaan setengah pingsan. Tidak tahu sudah berapa lama Seng waktu sudah berlalu tahu-tahu sinar matahari sudah kelihatan di sebelah timur. Tak kala ia mendusin dan membuka matanya, ia telah dapatkan dirinya sudah menggelatak di pantai. Ia tahu saat itu ia masih belum aman. Ia ingin berduduk, tapi ketika menggerakkan tangannya ia merasa tidak bertenaga. Bahkan seperti terikat oleh tambang lemas. Ia merasakan mulutnya kering dengan susah payah. Ia baru keluarkan perkataannya, air, aku mau minum lapat-lapat. Ia seperti mendengar suara orang berkata, hati-hati, dia sudah mendusin. Ia lantas merasa ada setetes air masuk di tenggorokannya. Air dingin itu telah membuat Hokie sadar benar-benar. Ia telah dapat kenyataan bahwa di sekitarnya ada enam atau tujuh orang wanita muda dalam pakaian setengah telanjang. Rambutnya yang panjang dan hitam, kelihatan terurai melambai-lambai. Mendadak ia mendengar orang berkata, kalian gotong orang ini dan bawa ke dalam rumahku, ramai terdengar suara orang banyak. Hokie mendapatkan dirinya diletakkan di atas sepotong papan, tapi tidak begitu keras seperti papan biasanya. Hokie tidak merontak, ia membiarkan dirinya digotong. Tak antara lama, Hokie sudah digotong masuk ke dalam sebuah kamar, ia lalu diletakkan di atas sebuah pembaringan yang empuk. Bau harum lantas menusuk hidungnya, ia merasakan sangat segar. Sekarang ia sudah sadar benar-benar, diam-diam telah mengeluh. Apa maksudnya kawanan wanita itu membawa dirinya ke dalam kamar itu? Bau harum tadi sangat mencurigakan hatinya, entah apa namanya tempat ini? Dan sahabat Goyapa serta Aoyanghiya apakah sudah mati tertelan oleh lembak? Apa yang mengherankan, ialah kenapa tidak tertampak barang satu orang laki-laki? Apakah itu suatu pulau kaum hawa seperti apa yang pernah ia dengar dari cerita orang? Kalau demikian halnya, ini sesungguhnya akan menyulitkan dirinya. Pikiran Hokie tidak keruan. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang di pinggir pantai tadi, melihat sikap kalian, tidak beda seperti kucing menemukan tikus. Orang toh sudah dibawa masuk, perlu apa kalian berdiri di sini? Sebetulnya beberapa wanita itu sedang pada berebutan menonton diri Hokie. Mereka nampak ramai membicarakan diri Hokie, meski keadaan mereka setengah telanjang, tapi nampaknya tidak malu. Ketika mendengar perkataan tadi agaknya mereka merasa takut maka lantas pada berlalu. Kembali terdengar suara itu lagi. Kalian jangan cuma memikirkan baiknya saja, kalau yang satunya itu nanti sampai mendapat kesempatan meloloskan diri, hati-hati dengan tulang-tulangmu, Hokie terperanjat, dalam hatinya berpikir, dalam mulut mereka yang dikatakan yang satu tadi entah siapa orangnya. Goyapa ataukah kau yang khia? Rasanya dua-duanya tidak mungkin, karena ketika perahu yang ditumpangi tadi malam telah hancur, ia masih ingat benar bahwa Goyapa masih tidur menggeros, sedanggau yang ia masih dalam keadaan mebuk. Bagaimana bisa ingat dirinya? Selagi Hokie memikirkan perkataan-perkataannya wanita tadi, tiba-tiba seorang dengan suara kasar berkata, Hai, kau sudah mendusin atau belum? Bagaimana enak-enakan tidur saja? Kita di sini bukan rumah penginapan, loh Hokie tidak tahu suara kasar itu ditujukan kepada siapa, ia lantas bangun dan duduk, melihat ke arah bicara orang tadi. Tapi ketika ia menampak keadaan orang itu, wajahnya merah seketika, hatinya berdebaran, buru-buru tundukan kepalanja. Kiranya orang yang suaranya kasar itu juga seorang wanita. Alisnya tebal, matanya lebar, badannya gemuk dan kulitnya hitam persis seperti tong leger, rambutnya mengurai panjang sampai di kibulnya. Seperti juga yang lainnya, wanita ini juga dalam keadaan telanjang. Sambil pentang lebar sepasang matanya. Yang gede. Terus mengawasi diri Hokie. Wanita itu ketika melihat Hokie, duduk dan lantas tundukan kepala serta tidak bicara apa-apa, bahkan memandang saja tidak berani, mendadak menjadi marah. Dengan suara yang keras dan kasar, ia berkata pula, bocah nonamu sedang bicara dengan kau, kau dengar apa tidak? Mengapa kau tidak menggubris Hokie? Masih tidak berani angkat kepala. Kau hanya gerakan sedikit badannya lantas menjawab, nona ada di sini, aku merasa kurang leluasa. Harap nona keluar dulu, aku baru menjawab pertanyaan nona, wanita itu ketawa geli. Kau hendak terbuat apa? Suruh aku keluar. Apa hendak kabur? Nona jangan salah mengerti, aku sekalipun ada mempunyai pikiran itu, di tempat yang masih asing ini, sekalipun ada sayap juga lidah bisa terbang. Harap nona jangan khawatir, kalau begitu apa sebabnya tidak apa-apa, cuma kalau nona ada di sini, aku merasa tidak leluasa saja, apa yang tidak leluasa? Tocu kita suruh aku bawa kau ke kamar penjara untuk diperiksa, perlu apa bicara leluasa atau tidak? Hokie menampak wanita itu ngotot membawa caranya sendiri, dalam hati merasa mendongkol, maka lantas berkata dengan sengit, aku maksudkan, kau tidak memakai pakaian, aku tidak enak melihat kau, kau sudah mengerti atau tidak. Tapi wanita itu malah ketawa terkekeh-kekeh. Kau ini sungguh keterlaluan, katanya dengan terang-terang, ku beritahukan padamu, pulau kami ini semua penduduknya adalah kaum wanita, tidak pernah melihat orang lelaki. Kedatangan kalian berdua adalah untuk pertama kalinya ini. Kami sejak kanak-kanak sudah biasa dalam keadaan begini, apa yang tidak enak atau leluasa Hokie yang mendengar keterangan wanita itu, merasa setengah percaya dan setengah tidak, dalam hatinya berpikir tapi barusan ketika berada di pantai, sebetulnya memang tidak pernah melihat ada satu orang laki-laki kalau tidak bagaimana mereka bisa tidak kenal malu seperti ini. Memikir sampai di situ, Hokie cuma bisa gelengkan kepala dan lantas turun dari pembaringan. Sebentar lagi tiba-tiba ia sudah diserbu oleh lima sampai enam orang yang membawa pergi dirinya. Hokie coba memberontak, tapi badannya merasa lemas tak bertenaga maka terpaksa mudah dibawa oleh mereka. Sebentar kemudian Hokie telah tiba di satu ruangan besar, ia didudukan di atas sebuah kursi, wanita-wanita yang membawa dirinya itu lantas pada berlalu. Ruangan itu dihiasi sangat mewah, terutama gambar-gambar yang tergantung di dinding, semua merupakan buah tangannya ahli seni lukis yang terkenal. Di bawah digelari permadani hijau muda, begitu pula semua meja dan kursinya juga berwarna hijau muda. Selain dari itu, dalam ruangan itu ada tersiar bau harum menyegarkan semangat. Di tengah-tengah ruangan, di atasnya sebuah kursi besar, ada duduk seorang wanita muda berusia kira-kira 20 tahun, sedang mengawasi padanya sambil bersenyum. Wanita itu berbeda dengan yang lainnya menggunakan pakaian sutra putih, alisnya lentik bibirnya kecil merah, matanya hitam jeli cantik menarik dilihatnya. Terima kasih telah menonton!